Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ada banyak teman kita yang menerima gadeh kendaraan hanya dengan STNK saja Mereka menganggap STNK itu sudah merupakan bukti kepemilikan Jadi kalau ada STNK-nya sudah aman lah kira-kira gitu Sehingga banyak menjadi masalah Ternyata kendaraan milik leasing atau kendaraan milik orang lain Karena banyak kan mobil rental yang diberikan STNK-nya untuk dibawa Atau mobil leasing yang ada STNK-nya Nah ini digadaikan Banyak diantara kita yang kurang paham menganggap STNK itu adalah bukti kepemilikan Jadi kalau sudah ada STNK-nya sudah aman Nah sekarang kita lihat ya teman-teman Apakah STNK itu merupakan bukti kepemilikan Menurut pasal 1 angka 8 peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 Buku pemilik kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor Atau ranmor Yang diterbitkan Polri dan berisi identitas ranmor dan pemilik Yang berlaku selama ranmor tidak dipindah tangankan Jadi sebagai bukti kepemilikan itu adalah BPKB teman-teman ya Nah lalu di pasal 1 angka 9 peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 Surat tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor Yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri dan berisi identitas pemilik Identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya Jadi STNK ini adalah dokumen sebagai bukti legitimasi untuk bisa dioperasikan ranmor itu Makanya kalau kita tidak membawa STNK ketika mengendarai kendaraan motor di jalan Kita ditilang pasal 288 ayat 1 itu artinya tidak dapat menunjukkan STNK Jadi fungsinya STNK itu adalah legitimasi supaya kita bisa mengoperasikannya di jalan Tapi bukti kepemilikannya adalah BPKB tadi teman-teman Jadi Anda tidak perlu membawa BPKB kemana-mana Cukup STNK-nya Anda bisa mengoperasikannya di jalan Jadi jelas kan teman-teman bahwa STNK itu bukanlah bukti kepemilikan Itu dokumen supaya kita bisa membawa kendaraan itu di jalan Karena di dalam STNK itu jelas identitas pemilik dan juga identitas kendaraannya Jadi kalau ada orang menggadehkan kendaraan kepada Anda cuma STNK doang Hati-hati, belum tentu punya dia Kan ada namanya di situ pun nama dia bang Iya bisa jadikan digadehkan ke leasing Artinya apa? Bukti kepemilikan tadi adalah BPKB Jadi kalau ada yang mau menggadehkan kepada Anda Minta BPKB-nya Kalau tidak ada ya jangan Karena berarti tidak ada bukti kepemilikannya Sama halnya dengan sertifikat rumah Itu adalah bukti kepemilikan Jadi kesimpulannya Perbedaan daripada BPKB dan STNK itu tadi BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan tersebut Sama dengan sertifikat Kalau STNK Bukti bahwa kendaraan sudah diregistrasi Dan itu kita bawa Kalau kita mengendari kendaraan itu di jalan Kita harus bawa STNK-nya Ya kira-kira seperti itu Jadi Kalau Anda mau membeli atau menjual kendaraan Haruslah lengkap BPKB dan STNK Kalau Anda hanya mengendarai di jalan Cukup membawa STNK saja Tentunya STNK yang masih hidup Dan sudah disahkan ya teman-teman ya Kalau STNK-nya sudah mati Atau belum disahkan ya tentu ditilang juga nanti jadinya Begitu Jadi saya harap setelah menonton video ini Kita jangan lagi mau menerima gade Atau bahkan membeli kendaraan yang cuma STNK saja Karena STNK itu bukanlah bukti kepemilikan atau sertifikat Yang menjadi bukti kepemilikan adalah BPKB Ya mudah-mudahan pembahasan singkat ini Bisa menambah wawasan kita Karena banyak ternyata teman-teman kita yang belum paham ya kan Kalau sudah paham Sampaikan kepada teman-teman yang lain Saudara yang lain Supaya berhati-hati teman-teman Kita saling mengingatkan Tetap semangat Tetap bersama Bang Beni Kita bicara hukum dengan bahasa kampung Dan kita membahas hukum yang sederhana saja Yang sehari-hari kita hadapi Sampai berjumpa kembali Jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mejuah-juah kita kerina Terima kasih kerana menonton!